Hari ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jin dan Al-Habsi dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara dokter Richard Lee termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia di tusuk atau di apa dengan pisau bedah dengan hari ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jin dan Al-Habsi dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara dokter Richard Lee termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia di tusuk atau di apa dengan pisau bedah Dengan hari ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun Karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya Organisasi para dukun dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jin dan Al-Habsi Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara dokter Richard Lee Termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia di tusuk atau di apa dengan pisau bedah